Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Persebaya Surabaya Liga 1 2023-2024 Untuk putaran kedua resmi Oke guys, untuk itu kalian jangan lupa untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Pastinya seputar Persebaya Surabaya kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya Pemain baru Persebaya Surabaya itu ada Yosef Ezejari Umur 30 tahun, asal negara Spanyol Posisi depan tengah, harga pasar Rupiah 5,21 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2023 putaran kedua mendatang Pemain baru Persebaya berikutnya ada Brendan Hamil, umur 31 tahun, asal negara Australia Posisi back tengah, harga pasar Brendan Hamil mencapai Rp6,95 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikutnya ada Pemain baru Persebaya Surabaya Umur 29 tahun, posisi depan tengah, harga pasar mencapai Rp5,21 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2023-2024 putaran kedua Persebaya Surabaya Berikutnya ada Alex Allegria, umur 31 tahun, asal negara Spanyol Posisi depan tengah, harga pasar Rp2,61 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk putaran kedua mendatang Liga 1 2023-2024 Berikutnya ada Yuran Fernandes, umur 28 tahun, posisi back tengah, harga pasar Rp6,08 miliar Pemain asal PSM Makassar ini dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 putaran kedua mendatang Berikutnya ada Osama Malik, umur 33 tahun, posisi gelandang bertahan Harga pasar Rp4,35 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya, putaran kedua mendatang Berikutnya ada Soya Mamoto, umur 26 tahun, posisi sayap kiri, harga pasar Rp4,78 miliar Dirumorkan akan dilepas oleh Persebaya Surabaya dan akan merapat ke PSS Leman untuk putaran kedua mendatang Berikutnya ada Muhammad Iqbal, umur 22 tahun, posisi sayap kanan, harga pasar Rp1,30 miliar Dirumorkan akan dilepas oleh Persebaya dan akan merapat ke Persikabut, 1973 putaran kedua mendatang Berikutnya ada Paulo Victor, umur 29 tahun, posisi depan tengah, harga pasar Rp3,48 miliar Dirumorkan akan dilepas oleh Persebaya dan akan merapat ke Persikabut, 1973 putaran kedua mendatang Liga 1 Berikutnya ada Wildan Ramdhani, umur 24 tahun, posisi sayap kanan, harga pasar Rp2,17 miliar Dirumorkan akan dilepas oleh Persebaya Surabaya dan akan merapat ke Persikabut, Tangrang, untuk putaran kedua mendatang Berikutnya ada Yohanes Kandeim, umur 28 tahun, posisi back tengah, harga pasar Rp2,17 miliar Dirumorkan akan dilepas oleh Persebaya dan akan merapat ke Persikabut, Tangrang, untuk Liga 1 putaran kedua 2023-2024 mendatang Berikutnya ada Yohanes Kandeim, umur 29 tahun, asal negara Portugal, posisi gelandang serang, harga pasar Rp5,21 miliar Dikabarkan akan dilepas oleh Persebaya dan akan merapat ke Persikabut, Tangrang, untuk Liga 2 2023-2024 Berikutnya ada Yohanes Kandeim, umur 29 tahun, posisi gelandang serang, harga pasar Rp5,21 miliar Dikabarkan akan dilepas oleh Persebaya dan akan merapat ke Dewa United untuk Liga 1 putaran kedua 2023-2024 Berikutnya ada Alwi Selamat, umur 24 tahun, posisi gelandang bertahan, harga pasar Rp3,48 miliar Dikabarkan akan dilepas oleh Persebaya, Surabaya untuk merapat ke Persikabut, 1973 pada putaran kedua mendatang Selanjutnya masih ada Alwi Selamat, umur 24 tahun, posisi gelandang bertahan, harga pasar Rp3,48 miliar Dirumorkan akan merapat ke Malut United Liga 2 Berikutnya masih ada berita dari Alwi Selamat, dikabarkan akan merapat ke Persikabut, Tangrang, dilepas oleh Persebaya, Surabaya Dengan harga pasar Rp3,48 miliar, posisi gelandang bertahan Berikutnya ada Soya Mamoto, umur 26 tahun, posisi sayap kiri Harga pasar Rp4,78 miliar Dikabarkan akan dilepas oleh Persebaya, Surabaya dan akan merapat ke Persikabut, 1973 pada putaran kedua mendatang Oke guys, itu tadi daftar pemain baru Persebaya, Surabaya Liga 1 2023-2024 Putaran kedua resmi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Dan terima kasih juga buat yang sudah menonton video ini Saya doakan rezekinya lancar diberi umur yang panjang Dan yang pasti kalian semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin, amin, ya robbal, alamin